lebih bukan ke dendam kalau saya melihatnya ya yang hari ini terjadi di Indonesia ini adalah yang dibikin jerak ya seperti yang disampaikan oleh ayah David yang dibikin jerak itu adalah korban loh ini kokoh balik harusnya adalah pelaku dan kata-kata maaf itu ada efeknya terhadap proses hukum jadi bukan terkait dari budak tua ini adalah bagian dari kita memperjuangkan proses hukum kami tahulah drama-drama minta maaf dan itu sudah lama dilakukan sekian detik setelah dia minta maaf kemudian dia fitnah lagi soal pelecehan lalu dia bahkan menggiring bahwa ayah David ini bagian dari yang membuat ayahnya menjadi kasus terangkat jadi bisa merasakan bahwa itu adalah permohonan maaf yang setulus-tulusnya dan kalau berpengaruh karena ini kan mereka lagi mengejar peringanan dari majelis hakim dan kita paham betul wilayah-wilayah itu sehingga buat kami ya sudah lah urusan maaf tidak perlu juga itu diubar gitu ya dan soalan yang dilakukan oleh terdakwa ini kan juga sebenarnya di luar nalar berpikir kita di luar nalar manusia kita sangat kejam sehingga kemarin hakim benar-benar menggali seluruhan bagaimana David dianya bagaimana dia pasca pilihan bagaimana pengobatannya begitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati